di bagian tengahnya ada jarak ya teman-teman sering saya bahas untuk pembuatan tangga beton bertulang saya sering menyarankan untuk teman-teman semua halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya ya teman-teman di channel youtube sugiologito oke teman-teman kali ini kita akan bahas mengenai pekerjaan tangga beton bertulang yang sudah selesai dilapis dengan pasangan granit ya teman-teman granit warna putih motifnya serat miring kemudian untuk granitnya dilengkapi dengan stek nosing dan bebelan ya teman-teman tangga beton ini untuk akses dari lantai 2 menuju ke lantai 3 teman-teman saya saat ini sedang berada di lantai 3 ya teman-teman ya nah di depan saya ini adalah lantai 3 yang akan dipungsikan untuk laptop ya teman-teman kemudian untuk akses ke laptop ini untuk tangga betonnya sekeren ini teman-teman tangga beton permanen dengan lebar 90 dengan dibalut pasangan granit sekeren ini teman-teman oke teman-teman untuk void tangga ini berada di ruangan 2,2 x 3 meter ya teman-teman untuk panjangnya 3 meter kemudian untuk lebarnya 2,2 meter teman-teman oke teman-teman sedangkan untuk ketinggian daripada level dari lantai 2 menuju ke lantai 3 saat saya sedang berdiri ini teman-teman ini ada di ketinggian 3,60 meter oke teman-teman kita akan bahas langsung saja ya teman-teman oke teman-teman kita akan bahas dari bawah ya teman-teman kita akan turun nyaman sekali teman-teman tangga betonnya oke nah disini ini adalah tempat burdes ya teman-teman seperti diketahui untuk sebuah tangga beton itu ada tempat beristirahatnya mulai dari lantai bawah menuju ke lantai atas ya teman-teman nah diseparuh daripada level bangunan terpastinya sering didapati sebuah burdes ya teman-teman tempat beristirahat sementara sebelum kita melanjutkan untuk menuju ke lantai yang ada di atasnya oke teman-teman dalam pembuatan tangga beton kali ini kita tidak memakai burdes plat ya teman-teman untuk burdesnya kami buat miring atau ngipas ya teman-teman nah pembuatan burdes kipas ini terpastinya sudah melalui perhitungan ya teman-teman jadi kenapa burdes ini dibuat kipas dan tidak dibuat plat saja pastinya ada alasan-alasan tertentu yang membuat kami harus membuat tangga beton dengan burdes kipas ya teman-teman sedangkan untuk burdes kipasnya ini teman-teman lebarnya 90 cm kemudian yang dari bawah ini juga 90 cm ya teman-teman untuk bagian di atasnya juga 90 cm lalu di bagian tengahnya ada jarak ya teman-teman saya sering saya bahas untuk pembuatan tangga beton bertulang saya sering menyarankan untuk teman-teman semua jadi pembuatan tangga betonnya dari tangga yang menuju ke atas kemudian dari sebelahnya lagi yang dari atas dari bawah menuju ke atas ini ya teman-teman saya sering menyarankan untuk membuatan betonnya itu dibuat jarak seperti ini ya teman-teman jadi ini untuk memperindah atau supaya nanti pemasangan relingnya itu bisa bagus ya teman-teman kalau tangga yang satunya ini di pepetkan dengan satunya posisi mepet nanti tampilan pada reling tangganya akan jelek sekali ya teman-teman oke teman-teman kita akan bahas lagi ya teman-teman mengenai keramiknya nah untuk keramiknya warna putih dengan cerat miring ya teman-teman dilengkapi step nosing kemudian ada bepelan ya teman-teman ada bepelan kemudian untuk langkah datarnya atau langkah naik kami juga sering bahas mengenai ideanya sebuah tangga beton itu langkah datarnya berapa langkah naiknya berapa ya teman-teman namun kali ini kita akan coba bahas lagi ya teman-teman untuk langkah datar sebuah tangga beton itu idealnya ada di kisaran 25 cm sampai 30 cm ya teman-teman kemudian untuk langkah naiknya ini di kisaran 15 cm sampai ke 20 cm teman-teman nah untuk tangga beton yang saya buat ini kita mengambil opsi yang paling tinggi ya teman-teman karena menyesuaikan lokasi daripada tempat ini sendiri ya teman-teman lokasi tentunya yang terkait dengan ketinggian daripada lantai atas kemudian lantai yang ada di bawahnya ya teman-teman nah untuk langkah naiknya saya ambil opsi paling tinggi 20 cm teman-teman kemudian untuk langkah datarnya ini 30 cm seperti itu ya teman-teman nah teman-teman bisa menyesuaikan sendiri daripada pembuatan sebuah tangga beton tentunya sesuai dengan lokasinya ya teman-teman oke kemudian untuk dindingnya juga dilengkapi plin ya teman-teman teman-teman kita pasang plin dinding jadi pembatas antara dinding dan lantai keramik yang ada di tangga ini kita pasang plin keramik ya teman-teman untuk membatas antara dinding dan lantai dan juga untuk mempercantik daripada tangga ini sendiri ya teman-teman kemudian untuk pemasangannya di setiap sudut kami buat prostek miring seperti ini ya teman-teman untuk lebar plinnya ini 10 cm plinnya mengelengi dinding yang ada di tangga beton ini ya teman-teman oke kemudian untuk bordesnya bahasan bordes ini sangat simpel ya teman-teman teman-teman jadi ada di separuh ruangan ini kita bagi menjadi dua dari sudut kanan atau sudut kiri kita bagi menjadi satu titik pempuan yang ada di as tangga ini ya teman-teman oke teman-teman kita akan turun pas dari bawah ya teman-teman ini saya sedang berada di lantai 2 teman-teman kalau tadi awal saya ada di lantai 3 sekarang saya ada di lantai 2 ya teman-teman nah jadi untuk plin dindingnya semua terkait ya teman-teman dari lantai menuju ke anak tangga keren sekali ya teman-teman jadi ada nilai seni tersendiri dalam pembuatan tangga beton ini ya teman-teman kita buat se-idah ini ya teman-teman nah oke kita akan lanjut bahas untuk betonnya ya teman-teman ini adalah tangga beton bertulang untuk pembahasan mengenai pembuatan betonnya mulai dari bagi sting ini kemudian perakitan besinya dilanjutkan dengan pengecoran tangga kami sudah kemas ya teman-teman dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan ingin mencari tahu tentang pembuatan tangga beton dari awal sampai akhir teman-teman bisa cari di koleksi video subgeologi to ya teman-teman ya oke teman-teman sedangkan ini yang terlihat sekarang ini ada tampilan dari bawah ya teman-teman beton dari bawah yang di depan sana itu tampilan dari bordes yang kita buat ngipas ya teman-teman nah sedangkan untuk ini beton ya teman-teman kemudian untuk perkuatan daripada tangga beton ini yang menggantung seperti ini ya teman-teman ini dulu terdapat rakitan sebuah besi beton dengan ukuran 10 mili ulir ya teman-teman full SNI nah kemudian untuk berkait pengaitan perkuatan dari besi sendiri ada yang ada di bordes ini ya terjepit ya teman-teman terjepit diantara dinding yang dari bawah sama yang di atas ya teman-teman kemudian ada di bagian bawah ini tulangannya terkait pada beton balok ya teman-teman yang sudah dicor bersamaan waktu pengecuran bedak beton yang ada di lantai ini ya teman-teman seperti itu ya teman-teman nah kemudian untuk anak tangganya ini kami cor berbarengan langsung dengan pada waktu pengecuran beton bertulangnya ya teman-teman nah disini tulangannya ini teman-teman tulangannya itu disini sekitar 10 cm ya teman-teman betonnya oke teman-teman nah ini adalah tampilan dan dari bawah ya teman-teman sebuah pencapaian yang maksimal menurut saya untuk pengecuran sebuah tangga beton manual ya teman-teman hasilnya serapi ini nah ini yang ada di posisi di bawah bordes ya teman-teman bentuknya mengikuti alur anak tangganya teman-teman oke seperti ini ya teman-teman oke teman-teman demikian yang bisa kami bagikan dan kami bahas mengenai tangga beton bertulang untuk rumah dua lantai atau lebih ya teman-teman yang bordesnya kami buat pipas seperti ini ya teman-teman semoga menginspirasi teman-teman semua dan bermanfaat tentunya oke untuk teman-teman kita yang baru saja mengunjungi channel ini terima kasih sekali saya ucapkan sudah mengklik channel ini semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari konten-konten yang sedang kami bagikan ya teman-teman dan buat teman-teman semua yang selama ini sudah setia mendukung kami sehingga channel sekarang ini sudah semakin berkembang terima kasih banyak salam hormat saya saya akhiri pembahasan kami mengenai tangga beton bertulang yang sudah dilapisi keramik ya teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya akhir dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih terima kasih